Alhamdulillah kita lanjut lagi Pelajaran Terkait dengan Matan Jurumiah dengan membaca 438 catatan kaki atas terjemahan Matan Jurumiah Di hari ini Alhamdulillah tidak terasa kita pertemuan ke-15 Kita di pertemuan ke-15 Alhamdulillah Di kitab ini Kita masuk setelah menyelesaikan kemarin alat penasab Sekarang kita masuk di alat penjazam Dengan ini nanti kalau kita sudah selesai dari alat penjazam Berarti kita sudah selesai dari fi'il Berarti kita sudah selesai dari fi'il Iya Kita baca Kata penulis Alat-alat penjazam itu 18 Alat-alat penjazam itu Semuanya adalah jumlahnya 18 Semuanya ada 18 Belum berkata Alat penjazam ini yang kita contohkan di sebelumnya Yang kedua Yang ketiga Alam Yang keempat adalah Alamma Yang kelima Lamul amri Waddu'a Yang keenam La pinnahi waddu'a Yang ketujuh in Yang kedelapan Yang kesembilan Yang kesempuluh Yang kesepuluh Yang kesepuluh Yang kesebelas Ithma Yang kedua belas Ayun Yang ketiga belas Mata Yang keempat belas Ayana Yang kelima belas Aina Yang ke tujuh Yang keberapa Enam belas Anna Yang ke tujuh belas Haythuma Yang ke delapanlas Kaifama Kemudian yang ke sembilanlas Idan khusus pada syair Makanya belum bilang cuma delapanlas Karena belum masukkan siapa? Idan Tapi kalau kita jumlah semua yang belum sebutkan sembilanlas Yaitu dengan kata apa? Idan Tapi belum bilang Khusus pada syair Ya kita kan Di Quran enggak ada Enggak syair, bukan syair Di hadit enggak syair Paham kan? Di kitab gundul juga jarang syair Jarang yang terakhir ini Yang ke sembilanlas Khusus pada apa? Syair Inilah Alat-alat penjazim Lebih banyak daripada alat apa? Penasab Lebih banyak daripada alat penasab Tapi Kalau dilihat dari pembahasan Lebih mudah Lebih mudah Tidak ada repot lagi disembunyikan Karena semua ini menjazam dengan dirinya Tidak ada yang dijazam pakai apa? Perantara Perantara Kita tulis semuanya Ya Yang pertama apa? Hmm Lam Yang kedua? Ha? Lam Yang ketiga? Hmm Alam Yang keempat? Hmm Alam Yang kelima? Hmm Lamu Al-amr Wa Ad-du'a Yang keenam? Hmm La Ha? Fi An-na-hi Hmm Wa-du'a Iya Kemudian Berikutnya Yang Ketujuh Hmm In Yang kedelapan Hmm Apa? Ma Kesembilan Man Man Kesepuluh Hmm Mahma Sebelas Hmm Idhma Dua belas Hmm Ayun Tiga belas Hmm Apa? Ma Mata Mata Ke empap belas Hmm Ayyana Aiyyana Lima belas Hmm Apa? Aina Aina Hmm Enamlas Hmm Anna Tujuh belas Tujuh belas Apa? Hai Haythuma Haythuma Lepamlas Hmm Kayfama Kayfama Sembilan Hmm Ini tadi Apa? Izan Iya Ini Semuanya Sembilan Dia seluruhnya Alat penjazem Seluruhnya disebut Alat apa? Penjazem Iya Ini semuanya Disebut dengan Alat penjazem Atau kata lain Penyakit Penyakit Jazem Atau kata lainnya apa? Penyakit Jazem Secara garis besar Penyakit Jazem ini terbagi dua Ini bagian pertama Ini bagian pertama Makanya dipisah sebelah situ Paham ya? Ini bagian kedua Sama yang ini Yang ini masuk ke sini Iya Itu Terbagi menjadi dua Dari sisi apa terbaginya? Dari sisi tugasnya Dari sisi tugasnya Itu dulu yang dijelaskan Kalau yang ini Lam Lama Alam Alam Lamul amri Waddu'a Lapinnahi Waddu'a Ya Yang mana Lamul amr Maksudnya apa? Li Lapinnahi Waddu'a Maksudnya La Maksudnya apa? La Ini Semuanya ada enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Ini Enam Ini Kalau dia ada Maka Dia menjazim Fi'il mudari Enam Ini Yaitu Lam Lammah Alam Alammah Lamul amr Waddu'a Lapinnahi Waddu'a Lamul amr Waddu'a Maksudnya Li Lapinnahi Waddu'a Maksudnya La Ini Li Ini La Amin Iya Sebentar kita akan Jelaskan satu-satu Nam ini Kalau dia ada Maka korbannya Satu fi'il mudari Paham kan? Disebut dengan Penjazam Satu fi'il Ini Nam ini Lam Lammah Alam Alammah Lamul amr Waddu'a Lanahi Waddu'a Kalau dia ada Menjazim Satu fi'il Artinya Korbannya berapa? Hanya satu saja Amin Semua alat ini Dia korbannya Hanya satu Satu fi'il Tidak ada dua Cuman satu Dan kalau dia ada Maka fi'il mudari Dijazim Apa alamat jazimnya? Tergantung fi'il yang kita pelajari sebelumnya Kalau fi'il mudari Sohi akhir Seperti Yaktubu Yaktubu Masulam Apa yang tu mbaca? Yaktubu Masulam Lammah Sama tugasnya Sama tugasnya Masukkan Lammah Masukkan Alammah Alam Alammah Lamul Amr Waddu'a Li Li Nah ini Makananya Makananya beda dengan Li sebelumnya Kalau Li sebelumnya Makananya agar supaya Kalau ini Makananya perintah Hendaklah Hendaklah Ada di buku Paham ya? Dia penggunanya Bisa untuk Amr Dikatakan Amr Bisa juga dikatakan Dua Dikatakan Amr Kalau dari atas ke bawah Dari yang paling tinggi Kedudukannya ke yang rendah Namanya perintah Paham ini? Tapi kalau dari bawah ke atas Namanya doa Nggak boleh kita katakan Perintah Beradab Beradab Ini Tugasnya sama Kenapanya Li Li ini Kalau Bermakna Amr Ataupun doa Tetap menjajam Misalnya Yak tubuh Masukkan Li Yak tubuh Masukkan Li Yak tubuh Lassantub sukun Kan begitu Cuman penamaannya Ini Lamul Amr Dinamakan Lamul Amr Kalau dari atas ke bawah Misalnya Anak bilang ke Antum Dari guru ke murid Berarti kan dari atas ke bawah Dari yang tinggi Guru ke murid Yang rendah Paham kan? Anda bilang Li aktub Hendaklah dia menulis Ini namanya perintah Tapi kalau dari bawah ke atas Dari hamba ke Allah Paham? Antum nggak boleh namakan Amr Perintah Tapi Antum namakan apa? Dua Paham? Tapi tugasnya sama Kalau ada Li Maka Fi'il Amr Dijazim Kalau ada Li Maka Fi'il Amr Di apa kan? Fi'il Amr Dijazim Dipahami ini? Pahami Sama juga dengan ini La Pinnahi Wadu'a La Ini maksudnya La yang ini Ini La Yang bermakna Nahi Larangan Larangan Iya Kalau dibilang larangan Berarti nanti Terjemahannya adalah Jangan Terjemahannya apa? Jangan Bukan La yang bermakna Tidak Karena La ini bisa bermakna juga Tidak Tapi yang menjazim ini La yang bermakna Jangan Dipahami ini? Larangan Kalau yang melarang dari atas ke bawah Namanya nahi Kalau dari bawah ke atas Namanya apa? Dua Ini dalam rangka Dibersebut dua Ini dalam rangka Beradab saja Amin Seperti seorang hamba bilang La tu'ah hitna Janganlah engkau Siksa kami Kan sama terjemahannya Tapi namanya apa? Do'a Kalau hamba yang mengatakannya Namanya do'a Tapi kalau Allah yang mengatakannya La tu' syrik Jangan kamu syrik Apa artinya ini? Do'a atau larangan? Do'a atau larangan? Larangan Ini namanya ini dari sisi adab saja Larangan ini dari sisi apa? Dari sisi apa? Adab saja Yang mana tugasnya sama Dia menjazam Satu fi'im Ketika anda bilang Yaktubu Masukkan la La La, 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 la Ini, ini Yaktubu Masukkan la Langsung sukun Pokoknya ini tugasnya sama Kalau masuk fi'il mudari Sohai air Langsung apa su? Sukun Kalau masuk fi'il mudari Mutal akhir Misalnya sini ada Yadu'u Yadu'u Masuk dalam Ingat Apa tanda jazamnya fi'il mudari Mutal akhir? Apa tanda jazamnya? Hah? Apa sapri? Hapus apanya? Wawnya Huruf apa itu waw? Awal akhir Huruf apa itu waw? Huruf awal atau akhir? Akhir Hapus huruf akhir Yaitu waw Aman? Berarti Yadu'u Masukkan lam Masukkan lama Alam Alam Lamul Amr Langsung li Lamul Amr itu li maksudnya Dan lamu doa Yadu'u Masukkan li Li Lanahi Langsung hilang waw Demikian pula Kalau dapat kata Yahadi Langsung hilang ya Dapat kata Yadu'u Langsung hilang apa? Alif Dipahami ni Kalau seandainya Yang dia masuki adalah Hapalul Khomsa Maka apa yang hilang? Misalnya Antum dapat kata Yaktubuna Yaktubuna Masukkan Alam Yaktubuna alamma. Hilang apanya? Nunya. Mudah-mudah sekali. Pokoknya kalau antum dapat alat ini. 666 ini. Maka fi ilmu dhuri di jazim. Dipahami ini. Sama juga dengan yang ini. Kalau antum paham yang itu. Yang ini juga paham. Ini kan golongan berikutnya. Yang mulai dari kata ini. Mulai dari ini yang ke-7. Sampai ini. Yang ke-19. Dari yang ke-7. Sampai ke-19. Sama itu tugasnya. Pahami ini? Sama tugasnya. Tapi apa bedanya? Itu saja yang perlu antum pahami. Kalau antum pahami itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau antum pahami itu. Maka ini otomatis paham. Tapi apa bedanya? Bedanya kalau yang ini dalam kalimat. Cuman satu fiil. Disebut dengan. Ya fiilun wahidun. Fiilun wahidun. Dia cuman butuh satu fiil. Kalau dia ada itu 6. Dia butuh berapa? Satu fiil. Sementara yang ini. 7 sampai 19. Kalau dia ada. Maka dia butuh fiil lain. Dia butuh apa? Fiilainin. Dia butuh fiil lain. Apa artinya fiil lain? Dia butuh dua fiil. Memang dalam kalimat begitu. Selalu ada berapa? Dua fiil. Yang dia jazam. Dua fiil. Kalau yang sana yang dia jazam berapa? Satu. Yang ini? Yang ini? Dua. Faham ini? Misalnya. Antum dapat kata. Tadzahabu adzahabu. Nanti kata kedua anda harus langsung disini. Boleh beberapa kata setelahnya. Yang penting dua fiil korbannya. Yang penting berapa? Berapa fiil? Dua. Masukkan in. Apa antum bilang ini? Tadzahabu adzahabu. Masukkan in. Langsung dua korbannya. Intadzahab adzahab. Itu bedanya. Kalau yang ini enam. Menjazam satu. Maksudnya cuma satu fiil. Kalau yang ini berapa? Kalau yang ini berapa? Dua. Dan fiil yang kedua tidak harus langsung setelah sini. Boleh diantara oleh beberapa kata disini. Baru ada fiil keduanya. Yang jelas korbannya berapa? Dua fiil. Dipahami ini? Sama-sama menjazam. Bedanya. Satu sampai enam. Menjazam satu. Tujuh sampai sembilan belas. Menjazam berapa? Menjazam berapa? Dua. Dipahami itu? Sangat mudah sekali. Dipahami itu? Siapa yang belum paham? Filmnya itu? Tidak sama. Filmnya itu kan duduklah. Kalau ini hendaklah dia duduk. Beda tuh. Maknanya beda Kan lamukai kan maknanya agar supaya Kalau ini maknanya apa? Hendaklah Terus tugasnya beda Lamukai Apa tugasnya firman? Lamukai Tugasnya apa? Merok Firman Fajrin Menasab Kalau lamul amar firman Menjazim Bagaimana saudara? Beda kan? Beda tugasnya Satu menjazim Satu menasab Maknanya juga beda Kalau lamukai kemarin agar supaya Kalau lamul amar Maknanya apa? Hendaklah Jadi antum nanti tinggal pilih yang mana Kalau Agar supaya dia pergi Liad haba Harokat itu menentukan agar supaya maknanya Kalau hendaklah dia pergi Kalau hendaklah dia pergi Liad hab Sukun Ketika antum sukun berarti Antum perintahkan dia Hendaklah dia pergi Di paham ini Di paham ini? Di paham ini? Ada lagi? Karena ini pendek sekali Saya sudah katakan di awal Alat penjazim memang banyak Tapi Untuk memahaminya sangat pendek Cukup antum tahu Kalau ada alat ini Fiilnya dijazim Tanda jazimnya Sudah kita ambil sebelumnya Terus dia terbagi dua Ada yang korbannya satu Paham ini? Menjazim satu fiil Dan ada yang korbannya dua Menjazim dua fiil Yang antum hafal Jangan ini yang banyak Yang dua Hapal saja itu yang sedikit Yang menjazim satu Paham maksudnya? Yang menjazim satu adalah Lam lama alam alam ma Lamul amar lamu nahi Itu bisa anda bilang Lam lama alam alam ma Li la Nam Lam lama alam alam ma Li la Itu satu fiil Setelah itu Selain itu Semuanya dua fiil Yang dia butuhkan Yang dia butuhkan Ada pertanyaan sebelum saya baca buku? Terserah Cuman kan Kadang gini mbak Kalau fiil amr Kan mengharuskan orang yang ada di hadapan kita Dah? Kan kita bilang begini Iddahab Pergilah Berarti kan Orang yang ada di hadapan kita Kalau lamul amar Bisa kita perintahkan orang yang tidak ada di hadapan kita Misalnya saya katakan kepada firman Saya katakan pada firman Saya katakan pada firman Liat dahab Zaid ila suq Saya bilang ke dia Hendalah Zaid pergi ke pasar Nanti firman kasih tau Ustaz suruh Ustaz suruh kamu pergi ke pasar Bisa orang ketiga Yang tidak ada di hadapan kita Dipaham kan? Jadi dia perintahkan orang yang tidak ada di hadapannya Kalau amr Yang ada di depan Yang ada di hadapan kita Itu bedanya Fiil amul amar Juga bisa orang yang di hadapan Lebih umum dia Penggunaannya dalam Bercakap Ada lagi Nanti bisa dibedakan Di konteks kalimat Ini arah pembicaraannya ini Dia memerintahkan Atau Tidak Di konteks Ketika antum berbicara sama orang Antum akan tahu maksudnya Iya kan? Kalau berbicara Dan ketika antum baca kitab gundul Antum akan tahu Arah pembicaraan kitab gundul ini apa? Disusunan Disusunan Kalau di buku bahasa Cuman mau ditekankan Ditekankan Apa beda tugasnya? Kalau lamukai menasab Dengan am yang disembunyikan setelah Setelahnya secara boleh Kalau lamul amar Menjazim Itu tugasnya Nahu Gimana cara membedakannya? Di konteks kalimat Sudah? Sudah lagi? Sudah lagi? Tidak ada yang kedua Bisa Tapi yang kedua Harus ada fa atau ida Ada syaratnya nanti kan? Harus ada fa Ini sebagai jawaban Kenapa harus dua fiil? Karena inil oi Inilah yang disebut alat-alat syarat Kebetulan sudah lewat Anda janjikan dulu Kan ada isim-isim mabeni dulu Isim-isim mabeni itu kan Isim apa? Domir Terus isim Isyarat Terus isim Mausul Isim Isibham Yang kelima? Ini isim syarat namanya ini Ini disebut isim syarat Hukumnya mabeni Itu tadi yang Anda lupa Anda sudah janjikan dulu Nanti Anda akan ingatkan isim syarat Inilah yang disebut isim syarat Ketika ada isim syarat Berarti butuh syarat dan jawaban Kenapa butuh dua? Karena itu Kenapa butuh dua fiil? Karena ini syarat Isim-isim mabeni Syarat Berarti Membutuhkan syarat Seperti Intadhab Jika kamu pergi Itu namanya syarat Adhab Saya akan pergi Jawabannya Paham ini? Paham ini? Intaktub Aktub Menjazam dua fiil Menjazam dua fiil Yang menjazam satu fiil berapa? Enam Itu enam pertama Yang menjazam dua Sisanya Sembilamlas kurang enam Berapa sembilamlas kurang enam Tiga belas Betul itu? Betul Alhamdulillah Baik kita baca Sudah baca Kan namanya Penjazam nyafi'in Tidak Tidak bisa kita bilang Inzaidun amrun Ayana Alat penjazam itu Bukan Itu isim-isim Paham Jadi kalau dia tidak ada fiil Berarti itu kata lain Paham? Misal Ini man 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 Saya bilang Apakah alat penjazam? Bukan Itu kata lain Itu isim-isim Paham? Siapa kamu? Paham ini? Sama dengan ma 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 Ini kan kadang bila Ma Apa? Asan Masmuk Ismuk Isim atau fiil? Isim atau fiil? Isim Apakah alat syarat? Bukan Kalau masuk pada isim Bukan syarat Sama dengan itu Ayana Mursaha Isim atau fiil itu? Tidak Jangki begitu Bilang Masuk pada fiil Ini penjazam fiil Paham kan? Kalau masuk pada isim Orang lain Tak? Dipaham ini saudara? Kan dibilang Penjazam fiil Artinya akan berguna Ketika dia masuk pada apa? Fiil Kalau masuk pada isim Bukan Karena ini berserikat Ini isim syarat Berserikat sama isim is Isi paham? Terjemahan yang beda Misalnya Ma Ada isim-isim paham? Ada isim syarat Kalau isim-isim paham? Apa? Apa artinya? Kalau sini? Apapun Ma Taf'alu Min khairin Ya'lam Hullah Cari fiilnya Dari situ Mana fiil syaratnya? Yang pertama cari Ma Taf'alu Oh Taf'alu Faham kan? Alamat jazamnya adalah Hilang nun Taf'alu Min Bukan Khairin Bukan Ya'lam Hullah Berarti yang mana jawabannya? Ya'lam Jadi yang dicari fiil Fiil Dua Dua apa? Fiil Kalau sudah dapat yang pertama Cari yang kedua Sampai dapat Terserah Seratus kilo kemudian Tidak apa-apa Dibang Karena dia memang tugasnya Menjazam berapa fiil? Dua fiil Bukan dua isim Jelas ya? Jelas kan? Tugas awalnya Ada lagi Berarti kita tidak perhatikan Saya ngomong dari awal Dari awal Saya sudah katakan Ini semuanya Penjazam sejati Tidak terbagi yang sembunyi Penantara Tidak ada begitu Dari awal itu Saya ngomong Betul gak? Atau saya tidak ngomong Kenapa telat datang? Sudah? Alhamdulillah Selesai Terakhir Baru kita baca Huruf jen Huruf jen Bukan Li disini apakah huruf jen? Bukan Karena sudah beda artinya Kalau li kemana kan masih sama maknanya huruf jen Li ini memang maknanya bukan huruf jen Bukan memang huruf jen Dia huruf jen Nah Dia huruf apa? Jazm Bukan huruf jen Titik Tidak ada koma Paham ini? Sisa contoh Alhamdulillah Iya Dan alat-alat penjazam ada 18 Lihat catatan nomor 92 dulu Iya Lihat contoh catatan nomor berapa? 92 Dari 18 ini terbagi 2 Masalahnya kenapa saya kasih catatan itu? Karena penulis tidak bagi 2 Penulis langsung sebutkan semua langsung secara berurut Seakan-akan itu semuanya sama Maka perlu kita catatan ini Perlu kita catatan Paham kan? Inilah kadang membuat sulit itu matan jurumnya Dipahamkan Karena kita perlu catatan Catatan ini kalau tidak tertulis Kan kita tulis lagi Dipahamkan? Iya Ini catatannya Dari 18 ini terbagi 2 Ada yang menjelazam 1 fiil Yaitu 6 yang pertama Tinggal antung kasih kelompok Ada yang menjelazam 1 fiil Yaitu 6 yang pertama Yang disebutkan oleh penulis Dan sisanya Menjelazam 2 fiil Terus kecuali kaifama Karena pendapat yang kuat Dia tidak menjelazam Sebab tidak ada contoh yang didapat dari orang Arab Berarti gugur yang ini Gugur Ini Kaifama gugur Kalau antung dapatkan contohnya Itu hanya dikiaskan dengan yang lain Ada pun dari ucapan orang Arab Berdasarkan penelitian Tidak ada orang Arab menjelazam dengan kaifama Gugur Berarti sisa berapa belas? Secara keseluruhan Sisa 18 Terus berikutnya lagi Dan idan Gugur juga idan Karena ia khusus dalam syair Berarti ini juga gugur Berarti semuanya sisa berapa jadinya sekarang? Sisa 17 saja Amin Sisa 17 saja Itu catatan pertama Itu catatan pertama Sekarang kita masuk Dan dia adalah pertama Lam Lihat contoh Di catatan 93 Ingat ya Ini tinggal contoh Karena anak sudah kasih keterangan Dia terbagi dua Paham ya? Sisa contoh Lihat 93 Contoh Lam Yajetahid Amin Yajetahid Itu yang disebut dalam bahasa Arab Syahidnya Syahidnya itu yang menjadi titik poinnya Amin Syahidnya Yajetahid Lihat Maka Yajetahid Dijazam dengan lam Dan tanda jazamnya adalah sukun Jelas? Yajetahid Dijazam dengan lam Dan tanda jazamnya adalah sukun Jelas? Jelas itu catatan? Ah jelas? Jelas? Firman? Alhamdulillah Berikutnya Lam Lam Contoh di catatan 94 Lam Yajetahid Yang mana dia? Yang mana contohnya? Yajetahid Maka Yajetahid Maka Yajetahid Dijazam dengan lam Dan tanda jazamnya adalah sukun Anda sengaja Contohnya cuma sohi akhir semua Kalau disini di awal Paham ini? Tinggal antum alamatnya Kita sudah tahu alamatnya Berikutnya alam Alam Lihat catatan nomor 95 Contoh Alam Ansah Lek Alam Ansah Lek Maka ansah Dijazam dengan alam Dan tanda jazamnya adalah sukun Berikutnya alam Ma Catatan 96 Contoh Alam Ma Uhsin Ilaik Maka uhsin Dijazam dengan alam Ma Dan tanda jazamnya adalah apa? Sukun Berikutnya Lamul Amr Waddu'a Yaitu li Yang bernama Perintah Dan doa Bermana Perintah Dan doa Terjemahannya Pakai kata apa? Hendaklah Pokoknya sudah lengkap Biar dalam kurungnya Sudah ada Iya Amkan Pokoknya buku ini Yang dibutuhkan Ada Pahamnya terkait dengan Mata jurnia Kalau kurang Nanti kita tambah lagi Amin Kalau antum punya usulan Dan usulannya Memang cocok Diterima Untuk dimasukkan Di buku Untuk dimasukkan Di buku Contoh Lihat catatan Nomor 97 97 Contoh Liadhab Ila suki Maka Yadhab Dijazam Dengan Lamul Amr Waddu'a Dan tanda jazamnya adalah Sukun Tanda jazamnya adalah apa? Sukun Berikutnya Lapin nahi waddu'a La yang bermakna Larangan Dan doa Di dalam kurungnya Terdapat terjemahannya Jangan Apa terjemahannya Sapri? Apa? Jangan pergi ke pasar Hmm Tidak konsentrasi Masa jangan pergi ke pasar Terjemahannya Jadi setiap Antum dapat itu Jangan pergi ke pasar Nah Misalnya nanti Anak kalimatnya La tadhab ilal bait Terjemahannya Jangan pergi ke pasar Apa terjemahannya Sapri? La La yang saya katakan Saudara Bukan la tadhab ilal suk Apa terjemahannya La? Hah? Hah? Jalan Jangan Tidak pakai G Pakai N saja Karena kalau pakai G Ayam Tidak? Pakai N saja Kalau jangan Ayam Paham? Di bahasanya Sapri Jangan Apa? Hah? Tidak pakai G Karena yang terucap Masih pakai G Makanya perlu bilang Jangan Tidak pakai G Mantap saudara Sapri Alhamdulillah Alhamdulillah Mantap Ya Sapri Sapri Contoh 98 98 Dan ini yang terakhir Yang menjazam satu B Contoh La tadhab ilal suk Ini kalimat sempurna Itu yang diterjemahkan Oleh Sapri Tadi La tadhab ilal suk Yang mana Yang kita intinya adalah La tadhab Itu saja Karena ilal suk Bisa diganti Ilal bayit Ilal masjid Ilal gurfah Ilal hammam Ilal matbakh Bisa diganti itu Yang menjadi poin kita La tadhab La ta'kun La taqtul La tashrob Pokoknya kalau adalah Maknanya Jangan Pakain Maka Menjazam Menjazam Jelas ya Jelas ya Contoh itu Sudah Maka keterangannya Keterangannya Yang dikatakan disitu Maka Tadhab Di jazam Dengan la finah Wa doa Dan tanda jazamnya adalah apa Sukun Selesai ya Menjazam Satu fi'il Berikutnya In In Tadi kan Anak sudah katakan Tidak perlu lagi Anak bilang disini Ini mulai Menjazam Dua fi'il Sudah dikatakan di awal Enam pertama Satu Sisanya Dua Taham Tinggal contoh Contoh Lihat Catatan Sembilan puluh sembilan Intasbir Tukjar Dua Ini contoh pendek ya Bisa Kita bilang nanti Intasbir Alal Maso Ibi Tukjar Kan nanti bisa ditambah Di tengahnya itu Kalimat sempurnanya Kalau kamu mampu Bersabah di atas musibah Yang menimpamu Tukjar Kamu akan diberikan Ganjaran Cuma kan Tidak bisa terlalu panjang Kalau dalam contoh Nahwu Paham ya Yang penting Antung paham Tugasnya Tugasnya ini Menjazam Dua Fi'il Intasbir Tukjar Lihat Maka tasbir Fi'il syarat Paham namanya Maka tasbir Ini fi'il pertama Tasbir Namanya fi'il apa Fi'il Syarat Dijazam Dengan In Dan tanda Jazamnya adalah Sukun Dan tujar Jawaban syarat Itu di garis bawah Itu fi'il syarat Jawaban syarat Dan itu yang selalu Dijazam dengan In Dan tanda Jazamnya adalah Sukun Sama Ma Ma Contoh Catatan seratus Ma takro Tas tapit min Ma katakro Fi'il syarat Dijazam dengan Ma Dan tanda Jazamnya adalah Sukun Dan tas tapit Jawaban syarat Dijazam dengan Ma Tanda jazamnya adalah Sukun Mudah Man Man Berikutnya Man 101 Siapapun yang bersungguh-sungguh Dia akan lulus Paham ini Maka Ya Jatah Fi'il syarat Dijazam dengan Man Tinggal ganti Ganti alat jazamnya Diganti Dijazam dengan Man Dan tanda Jazamnya adalah Sukun Yang Jawaban syarat Dijazam dengan Man Dan tanda Jazamnya adalah Abah Sukun Berikutnya lagi Mahma Mahma Contoh Mahma Takro Akro Maka Takro Fi'il syarat Dijazam dengan Mahma Tanda jazamnya adalah Sukun Akro Jawaban syarat Dijazam dengan Mahma Tanda jazamnya adalah Sukun Idhma Contoh Idhma Tajlis Ajlis Maka Tajlis Fi'il syarat Dijazam dengan Idhma Tanda jazamnya adalah Sukun Dan ajlis Jawaban syarat Dijazam dengan Idhma Tanda jazamnya adalah Sukun Mudah sekali Mudah sekali Untuk Dua Ini dua korban Kemudian berikutnya Ayun Ayun Contoh Ayu kitabin Takro Akro Cari fi'il Jangan bilang Kitabin Karena kitabin Adalah apa Kitabin adalah apa Isim Yang dia jazam Berapa fi'il Berapa fi'il Dua fi'il Jadi cari fi'ilnya Dipahami ini Dipahami ini Cari fi'ilnya Ayu kitabin Takro Akro Fi'il pertamanya Mana Takro Fi'il keduanya Akro Ini menunjukkan Bahwa Alat penjazam ini Nggak harus langsung Masuk ke fi'il Paham maksudnya Nggak harus langsung Masuk ke fi'il Kadang Dia masuk dulu Ke isim Baru ada fi'il Yang jelas Ini alat penjazam Dua fi'il Korbannya dua fi'il Apakah langsung Atau ada perantara Ada perantara Lihat Maka takro Kita nggak jelaskan lagi Kitabin Karena fi'il kita Maka takro Fi'il syarat Dijazam dengan ayun Dan tanda jazam Yang adalah sukun Dan akro Jawaban syarat Dijazam dengan ayun Tanda jazamnya adalah sukun Berikutnya Mata Mata tusafir Usafir Mata tusafir Usafir Maka tusafir Fi'il syarat Dijazam dengan mata Dan tanda jazamnya Adalah sukun Dan usafir Jawaban syarat Dijazam dengan mata Dan tanda jazamnya Adalah sukun Sama Berikutnya Ayyana Ayyana Contoh Ayyana Ta'atini Ukrimka Ayyana Ta'atini Ukrimka Maka ta'ati Ta'ati Bukan ta'ati nih Karena ni Itu sambungannya Ni Kan Ta'ati nih Fi'ilnya itu Hanya Ta'ati Fi'ilnya apa Hanya apa Ta'ati Ni Ini orang lain Itu kata kedua Paham ya Itu orang lain Yang menjadi tandanya disini Ta'ati Ta'ati Ini contoh Untuk mutal akhir Kalau dia dikasro Seperti ini Ta'ati Apa yang hilang Kira-kira Ya Asalnya ini Ta'ati Panjang Ta'ati Panjang Cuma masuk ala Panjajam Hilang apanya Ya Jadi kalau kalimat Panjangnya Ta'ati Ni Paham ini Tapi karena masuk ala Panjajam Akhirnya hilang apa Ya Setelah Ta Jadi Ta'ati Lihat keterangannya Maka Ta'ati Fi'il syarat Dijajam Dengan Ayyana Dan tanda Jazam Adalah Penghilangannya Paham ini Karena itu adalah Fi'il modori Mutal Akhir Jelas Jelas Febri Jelas Saudara Yakin Penghilangan Apa ini Ya Ashan Iya Kemudian Lihat keterangan Berikutnya Ukrim Jabansyarat Dijajam Dengan Ayyana Tanda Jazam Adalah Sukun Berikutnya Lagi Ayyana Ayyana Nah Contoh Contoh Ayyana Taskun Askun Mudah Ayyana Taskun Askun Maka Taskun Fi'il syarat Dijajam Dengan Ayyana Dan Tanda Jazam Adalah Sukun Dan Askun Jabansyarat Dijajam Dengan Ayyana Dan Tanda Jazam Adalah Sukun Berikutnya Anna Mudah ini Anna Anna Tadhab Tukrom Contohnya Dibawa Maka Tadhab Fi'il syarat Dijajam Dengan Anna Tanda Jazam Adalah Sukun Dan Tukrom Jabansyarat Dijajam Dengan Anna Tanda Jazam Adalah Sukun Paham Sudah Haythuma Berikutnya Haythuma Contoh Haythuma Yanzilil Alim Yanfa Yanzil Itu dikasroh Karena kita mudah Sukun Asalnya itu Yanzil Paham ini Asalnya apa Yanzil Cuman dibaca Sambung Yanzilil Alim Paham ini Suma bisa Disambung Iya Lihat keterangannya Maka Yanzil Sukun Disitu Fi'il syarat Dijajam Dengan Haythuma Dan Tanda Jazam Adalah Sukun Yanfa Jabansyarat Dijajam Dengan Haythuma Dan Tanda Jazam Adalah Sukun Berikutnya Lagi Kaifama Ini tadi Yang Tidak Contohnya 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 Hanya Sekedar Karena Penulis Sudah Sebutkan Kita Kihaskan Dengan Yang Lain Kaifama Tajlis Ajlis Maka Tajlis Fi'il syarat Dijajam Dengan Kaifama Dan Tanda Jazam Adalah Sukun Ajlis Jawaban Syarat Dijajam Dengan Kaifama Dan Tanda Jazam Adalah Sukun Berikutnya Terakhir Idhan Fis Si'ir Khosah Idhan Khusus Masuk Dalam Syair Khusus Masuk Dalam Syair Ada Catatan Di bawah Penulis Menyebutkan Ada Delapan Belas Alat Penjazam Namun Pada Rinciannya Penulis Menyebutkan Sembilan Hal Ini Mungkin Karena Idhan Khusus Menjazam Pada Syair Jadi Penulis Hanya Menghitung Delapan Alat Penjazam Itu Sebabnya Terus Ananda Contohkan Ananda Contohkan Khusus Di mana Di Syair Dipahami Ini Selesai Alhamdulillah Dengan Ini Kita Tutup Pembahasan Fi'il Setelah Itu Pembahasan Isim Langsung Mulai Insyaallah Besok Bab Marfu'at Til Asma Bab Isim-Isim Yang Di Rofa Ada Pertanyaan 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 Pertanyaan